feelnya seperti ini teman-teman kita masuk ke dalam langsung ke dalam jadi dia tetap segera daunnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Haching Insect nah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengurus belalang daun atau belalang ranting mengurus memelihara atau teman-teman ingin coba memudidayakannya nah bagi teman-teman yang pecinta serangga ini belalang daun nah belalang daun ini kenapa saya pisahin di tempat seperti ini ya saya pisahin karena ini saya lagi nelorin teman-teman dia kawin di dalam sini terus dia bertelor seperti ini oke kita lihat dalamnya ya telurnya nah teman-teman jadi hasilnya seperti ini ini telurnya telur belalang daun dan banyak ini juga teman-teman belalang stick jumpuk kita perjelas ini belalang daun telur belalang daun dan ini telur stick timbo teman-teman sengaja saya masukin di sini biar enggak kemana-mana telurnya dikumpulin di sini nanti kita angkat telur-telur ini kita pisahin teman-teman karena kalau enggak dipisahin kalau misalkan nanti dia netes barengan si belalang daun ini bisa dimakan teman-teman sama stick jumbo nanti oke dan ini jantan jantannya cukup satu aja teman-teman nah ini dokannya mereka ini sudah kawin dan ada sebagian yang sudah nelor ada sebagian juga yang belum nelor teman-teman seperti ini nanti kita lanjut ke proses penetesan gimana cara meneteskan belalang daun ya telurnya kita membahas di serangga dulu teman-teman sekarang karena saya belum bisa naik ke hutan teman-teman baru sembuh sakit kemarin beberapa hampir bulanan ya saya sakit kemarin karena mungkin terlalu banyak naik ke hutan teman-teman sepean oke seperti ini penjelasannya buat teman-teman pecinta serangga ini tempat yang lebih aman buat penetesin telur biar si telurnya itu tidak dimakan semut kalau misalkan dia jatuh ke bawah seperti ini nah ini bisa dimakan semut teman-teman kalau disini si telurnya itu bisa dibawa semut ke lubang semut misalkan seperti itu nah kalau ini mah aman lah disini oke kita lanjut ke yang anakan sekarang ya yang remaja ini masih berantakan teman-teman kemarin habis dikupasin karena ini terlalu rimbun penangkarannya seperti ini nah kenapa saya taruh disini karena ini juga menjaga keamanan teman-teman kenapa menjaga keamanan nah jadi untuk yang si remaja ini saya sengaja pisahin itu ada beberapa ekor di dalam sini ada banyak juga nah dipisahin disini karena kalau misalkan dia lagi ganti kulit atau lagi multi ya dia itu bisa juga nanti diganggu sama semut pas dia proses ganti kulit teman-teman itu ada satu yang udah ganti kulit malam tuh satu nanti ini saya angkat saya pindahin lagi ke empat yang itu teman-teman oke seperti itu jadi kita itu mudah teman-teman kalau misalkan dia di kalau misalkan nih teman-teman punya pohon jambu atau pohon ini pohon jambu ya nih punya pohon jambu atau punya pohon rambutan di depan rumah bisa seperti ini teman-teman pakai kandang seperti ini dan diambil satu ranting ini dimasukin ke sini fungsinya biar segar terus daunnya nah seperti itu sama teman-teman semuanya sama itu juga saya masukin daun jambu sama rantingnya yang hidup ya seperti ini biar segar oke teman-teman semoga bermanfaat ya karena ini udah dan pohon nih nanti kita sambung lagi malam teman-teman sampai diwain lagi nanti malam karena malam itu banyak jenis belalang ranting disini yang keluar atau molting ganti kulit nah nanti malam disini banyak yang ganti kulit insyaallah teman-teman di dalam sini nih kita lanjut ke malamnya nanti ya disini banyak teman-teman ini udah ganti kulit jantannya ini gak kebur kepisahin ini menurut saya tuh disini banyak anakannya juga yang belum saya urus teman-teman belum saya pindahin seperti ini ini ada yang warna merah sama aja ini juga punya disini masih banyak teman-teman kecil-kecil nah ini ada ada jenis garda bagusi tuh ini jenis garda bagusi teman-teman cuman kakinya cacat oke disini masih banyak yang kecil-kecil tuh di atas dan ini juga dia pinter bertamuplase teman-teman kalau siang hari disana juga banyak tuh masih banyak oke jadi kita lanjut ke malam nanti ya teman-teman ya saya mau videoin pas di mereka itu ganti kulit mudah-mudahan pas kebetulan ada yang lagi ganti kulit oke teman-teman jadi ini berhubung udah jam 12 yang udah azan jadi saya akhiri dulu ya kita lanjut ke malam nanti oke teman-teman jadi ini sudah jam 7 malam kita lihat keaktifitas serangga di penangkaran ini karena malam itu dia aktif teman-teman pada makan kalau siang dia bertamuplase oke aku lihat disini banyak sekali belalang ranti pemesir maja satu dua tiga empat ada dua satu hai 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 banyak teman-teman hai 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 є hai Hoorayang paling jumbo Terima kasih. 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 Di atas Sengaja pohonnya dikelingi Air teman-teman Biar semut gak naik Oh ini ada yang cacat Ada yang cacat teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itulah Cara pengurusan belalang daun Atau Anda ingin memudidayakannya Nah seperti itulah Semoga bermanfaat Dan disini juga saya mohon maaf Buat teman-teman yang Sudah Lihat di youtube Terus dia langsung Memesan ke saya Untuk jenis-jenis serangga ini Disini saya mohon maaf Bukannya gak mau kirim teman-teman Karena udah sekian lama Saya kirim-kirim serangga Kemarin Kejadian Kiriman paket saya itu Mati belalangnya teman-teman Karena kenapa mati Karena seharusnya itu Nyampainya tiga hari Nah ternyata nyampainya itu Terbukti Sampai empat hari Karena itu ada masalah Di pengiriman Di pengiriman itu Harusnya nyampe Hari ini Dikirim Ternyata Dikirimnya besoknya lagi teman-teman Pas saya tanya kenapa Kata Orang kantornya Katanya mati lampu Nah seperti itu alasannya teman-teman Dan buat pecinta serangga Atau yang memesan serangga juga Hewan-hewan apalah Kalau misalkan mati Itu Bukan salah Yang ngirim teman-teman Nah seperti itu Karena Kenapa bukan salah yang ngirim Karena bukan pertama kalinya Ngirim serangga teman-teman Mungkin Seperti ini Seperti ini Kalau misalkan pas waktu Nggak bakalan mati teman-teman Dan cara pakinya pun itu Bukan sekali Misalkan memakai Mika Mikanya itu pun Tidaklah Satu Sampai beberapa lapis Mika Dan itu pun Sudah diperhitungkan Teman-teman Itu tidak alasan Kenapa Harus di packing Pakai Mika Itu tidak alasan teman-teman Karena itu Sudah terbiasa Nah jadi seperti itulah Jadi saya Malas untuk Mengirimkan serangga lagi Teman-teman Untuk sementara Waktu ini Karena takut Mengecewakan orang juga Teman-teman Seperti itulah Oke Semoga bermanfaat ya Teman-teman ya Hanya itu yang bisa saya Bahas di video Kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Dan mungkin Sebagian orang Belalang Jenis ini Nggak aneh lah teman-teman Tapi Banyak juga yang Sangat Menginginkan Binatang-binatang ini Oke Cukup sekian dulu Video kali ini Kurang Dan lebihnya Saya mohon maaf Buat teman-teman semua Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Channelnya Acek Insek Yang apa adanya ini Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati